Berali ke berita selanjutnya, terdakwa kasus pedofilia asal Australia Robert Andrew Fidel Ellis menjalani sidang perdana di pengadilan negeri dan pasar tanpa pengacara karena tak punya biaya. Majelis Hakim akhirnya menunjuk pengacara yang dibiayai negara untuk mendampingi terdakwa menjalani proses persidangan. Pedofilia asal Australia Robert Andrew Fidel Ellis menjalani sidang perdana khusus plecehan seksual anak di bawah umur di pengadilan negeri dan pasar kami siang. Pria 70 tahun ini memasuki ruang sidang tanpa didampingi pengacara. Sejak dilimpahkan oleh kepolisian, terdakwa tidak menggunakan jasa pengacara karena tak memiliki biaya. Ketua Majelis Hakim WN Sukanila kemudian menunjuk seorang pengacara dengan biaya negara untuk mendampingi terdakwa dalam menjalani proses persidangan. Terdakwa pun tak keberatan dengan pengacara yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Untuk mempersiapkan berkas penetapan kuasa hukum, Hakim memutuskan untuk menunda sidang dakwaan pada kamis pekan depan. Dia bilang dia nggak punya uang, makanya Majelis yang menunjuk pengacara sama penterjemahnya. Ya, gratis. Seperti diberitakan, Robert Andrew Fidel Ellis ditangkap aparat Polda Bali di Tabanan pada awal Januari lalu setelah melakukan plecehan seksual terhadap sejumlah anak berusia sekitar 10 tahun. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya dengan memberi iming-iming hadiah berupa mainan hingga sepeda untuk setiap korban. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.